Jangan lupa like, share dan subscribe ya Benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID Kenal ini, cowok yang berkacamata ini adalah Fatur Dia cowok yang kalem, cuman kadang keras kepala Kalau dia sedang atau sudah melihat berita, apabila dia tidak percaya dan menurutnya itu tidak masuk akal Dia menganggap itu adalah hoax dan dia tidak percaya sama sekali Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kita pada posisi yang, ternyata pada posisi yang sakit Kita cek dan setelah pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan Bahwa itu ini dan putrinya positif Corona Wah ada berita apa nih? Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus Corona pertama di Indonesia Dua warga negara yang terjangkit virus Corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia pergi ke Malaysia Saat di Malaysia warga Jepang ini positif terjangkit virus Corona Informasi ini kemudian ditelusuri petugas di Indonesia dan dua WNI yang ditemui Sang warga Jepang positif terjangkit virus Corona Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah bertolak belakang dengan yang tadi ada seorang perempuan kita sebut aja namanya Vira Dia sudah mengetahui kalau adanya penyebaran virus Corona yang ada di China tepatnya di Wuhan Dan juga dia sudah melihat adanya penyebaran virus Corona yang sudah ada di Indonesia dan sudah terjangkit beberapa orang yang terkena virus Corona Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona yang ada di Indonesia Sehingga pemerintah pemerintah pemerintahkan kepada rakyatnya untuk tetap di rumah dan apabila ada hal berkepentingan di luar rumah untuk tetap menggunakan masker dan selalu mencuci tangan Dan juga selalu melakukan aktivitas di luar rumah Dengan tujuan tetap memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan Oleh karena itu dia sudah melakukan penyebaran sejak dini yaitu dengan menggunakan masker dan selalu menjaga kesehatannya Yaitu dengan memakan buah-buahan dan melakukan pola makanan yang teratur Sebenarnya pertama kali ditemukan atau terdeteksinya kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia Sebenarnya itu juga kasus tersebut semakin menikah setiap harinya Mata dari itu pemerintah Indonesia untuk mewanti-wanti penyebarannya melaksanakan PSBB bersyarakat besar Terutama pada daerah-daerah yang memiliki kasus COVID-19 yang telah menikah semakin besar PSBB ini menimbulkan banyak dampak-dampak positif bahkan juga dampak negatif Dampak negatifnya salah satunya adalah banyak pedagang KK5 yang tidak bisa melaksanakan transaksi di sana Karena mengapa? Karena PSBB bersalah besar membuat masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan untuk kuah rumah dengan alasan yang tidak pasti Bukan hanya pedagang KK5 namun banyak buruh atau pekerja yang mengalami PHK Dengan alasan bahwa pandemi ini menimbulkan ekonomi tidak stabil pada tempat dia bekerja Dan dari itu pemerintah membuat era baru yang sering dikenal dengan era new normal Nah era new normal ini adalah skenario pemerintah untuk membuat atau menangani kesehatan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat Setiap era new normal telah diperlakukan oleh pemerintah Namun pandemi ini belumlah berakhir Maka dari itu kita juga bisa beradaptasi dan mengambil hal yang penting untuk kita lakukan Seperti menjadi kesehatan, kejaran, dan protokol kesehatan yang kita berbeda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau COVID-19 tidak kunjung usai dan bahkan semakin loncak Maka pemerintah membuat program vaksinasi Yang bertujuan untuk memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona Dengan begitu risiko untuk terefeksi virus ini akan jauh lebih kecil Kalaupun seorang yang sudah divaksin tertular COVID-19 Vaksin bisa mencegah terjadi gejala yang berat dan komerkasi Pada awal Desember 2020 Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksinasi corona Sinovac Yang kemudian disulai 1,8 juta dosis lagi pada selasa 31 Desember 2020 Total saat ini telah ada 3 juta dosis vaksinasi genis Sinovac Yang sudah diterima Indonesia dan mulai didistribusikan ke sejumlah daerah Namun sebelum dikirim ke sejumlah daerah Vaksinasi pun harus menunggu BPM terlebih dahulu Pada Rabu 13 Januari 2021 Indonesia memulai vaksinasi COVID-19 Dimulai dari Presiden Jokowi Dodo Untuk orang pertama yang menerima vaksinasi virus corona baru Setelah itu Menteri Kesehatan Budi Junadi Sadikin mengatakan Vaksinasi perdana akan menyasar tenaga kesehatan Tahap pertama ini menargetkan 1,48 juta tenaga kesehatannya Berlangsung dari Januari hingga Februari 2021 Setelah tenaga kesehatan Vaksinasi membidik petugas pelayanan publik dan kelompok lanjut usia Khusus tahap 2 Budi menjelaskan terbagi menjadi 2 2A dan 2B Tahap 2A menyasar 17,4 juta petugas pelayanan publik Dan 2B mengincar 21,5 juta lansia Menteri Kesehatan merangkan penantuan ansia masuk dalam 2B Lantaran uji klinik vaksin virus corona Sinovac baru sampai 59 tahun Jika pelaksanaan tahap pertama dan kedua selesai Maka diharapkan di akhir April atau awal Mei Nanti vaksinasi kepada masyarakat lainnya dengan rentan usia 18 tahun Hingga 59 tahun bisa dimulai Agar seseorang yang belajar tetap muka bisa dimulai Nadi menjelaskan pembicaraan tetap muka itu akan menerapkan sejumlah protokol kesehatan Seperti menjaga jarak, wajib menggunakan masker, serta mencuci tangan Nadi menilai ada banyak dampak negatif akibat PJG yang berlangsung selama 1 tahun terakhir ini Contohnya tidak sedikit orang tua yang merasa percuma untuk membayar dari sekolah Karena proses pengajaran tidak dilakukan tetap muka Jaringan yang susah Yang terakhir ini dapat mengakibatkan alas stres akibat minimnya tenaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar Terima kasih telah menonton!